Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alih wa sahbih Saya hamba Allah dari Majalinka izin bertanya Saya mempunyai tiga bibi Yang suaminya sudah sama-sama meninggal Dan tidak mempunyai anak Sekarang harta peninggalan dari suaminya Diambil sama keponakan dari suaminya Pertanyaan saya Apakah istri yang tidak punya anak Tidak berhak atas harta peninggalan suaminya Dan almarhum suaminya Sekarang masih punya hutang Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masalah tentang waris ya Masya Allah Jadi tadi yang ditanyakan adalah Seorang istri yang Tidak diberikan haknya Dari peninggalan sang suami Jadi kami mulai dulu begini Bahwasannya Seorang istri Dia berhak mendapatkan warisan Walaupun dia tidak punya anak Tetap dia berhak mendapatkannya Justru keponakannya itulah Yang keponakan dari suaminya Keponakan dari suaminya itu Kalau misalnya masih ada Berarti keponakan itu adalah Anak dari saudara Anak dari saudaranya Suami kan Jadi Andai kan suaminya masih punya saudara Masih punya saudara Maka justru keponakannya tidak dapat Terhalang oleh saudara Jadi misalnya suami punya adik Punya kakak Atau punya Kemudian Punya adik atau kakak Ya laki-laki Maka anaknya justru tidak dapat Apalagi jika keponakannya adalah Perempuan Jadi sebenarnya Yang dapat adalah Sang istri itu Walaupun tidak punya anak Bagiannya adalah Seper Empat Seper empat Kalau tidak punya anak Baik Maka Hati-hati dalam mengambil Yang bukan harta Yang bukan haknya kita Jadi dalam hal ini Jangan Jangan sampai Seorang kerabat Ketika ada Kerabat yang meninggal dunia Tamak kepada harta warisnya Karena ketika dia sudah meninggal dunia Harta waris tersebut adalah Miliknya ahli warisnya Ketika Anda yang bukan ahli waris Atau yang bukan berhak Kemudian mengambilnya Maka tandanya sudah mengambil hak Yang bukan milik Anda Ya kan Dan yang sering saya sampaikan adalah Perempuan waris ini dosanya besar sekali Karena Banyak kesalahan yang dilakukan Sudah dia mengambil harta orang lain Sudah dia mutus Tali selatu rahmi Ya kan Sudah gitu dia durhaka Dengan Dengan si mayidnya Gak amanah dia Karena itu bukan hartanya dia Maka jangan sampai menjadi Seorang perebut ahli waris Ya kan Biasanya orang yang suka Perebut ahli waris ini Berawal dari ketamaan dia Tidak punya rasa kona'ah Tapi yang dia punya kona'ah Dia maka tidak akan Sampai perebut harta waris Ya kan Yang sering saya sampaikan adalah Bahwasannya Kalau sudah urusan harta waris Jadilah Anda yang banyak mengalahnya Maka yang paling banyak mengalah Dialah yang paling Banyak pahalanya Tapi yang paling ngotot Itulah yang paling cepat Masuk neraka Makanya jangan sampai menjadi Seorang yang paling ngot Lurusan harta waris Sudah menjadi orang yang paling ngalah Sudah buat kamu Sudah seikhlasan Ikhlasan begitu ya Hati-hati Jangan sampai suka Berebut harta waris Tetap Istri dapat bagian Dapat bagiannya Justru ponakan itulah Yang mungkin Akan terhalang Dari bagian Harta warisan Sang suami Tinggal diselesaikan Cari orang yang mengerti Ya kan Dalam nyelamat Harta waris Supaya tidak sampai ada Kezoliman di situ Kasian Satu sisi zolim juga Istrinya Harusnya mungkin Dia punya kebutuhan kan Apalagi suami yang meninggal Yang mencukupi siapa nanti Istrinya Jadi seorang janda Tidak ada yang mencukupinya Ya kan Biasanya ini karena dendam Biasanya ada dendam Antara sang istri Dengan ponakan suami itu Sehingga Sang istri Dia mungkin Sedikit Tidak diberikan haknya Ya merasa si ponakan Berkuasa Seenaknya Sehingga Apa nanya Kayak Dendam lah istrinya itu Hati-hati ya Jadi tinggal diselesaikan Semoga Allah Berikan kesadaran Berikan hidayah Ya kan Kepada yang tadi Kepada yang sudah Berebut Arti warisnya Sehingga tidak sampai Masuk ke dalam Wilayah yang diharumkan Di dalam syariat Wallahualam Bisa Hai Baik Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami Dengan baik Oleh Sahabat kita Yang sudah Mengirimkan pertanyaan Melalui Whatsapp Terima kasih atas jawabannya Terima kasih telah menonton!